Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya efik project continue di kecepatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara aktifasi ataupun mengaktifkan ulang akun primo yang terblokir nah disini untuk kalian setelah berhasil membukanya jangan lupa aktifkan fingerprint di pojok kanan bawah disitu ya yang mana itu adalah salah satu fitur ataupun fungsi untuk kalian tidak perlu menginput password setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi primo nya seperti ini nah inilah contoh akun primo yang sudah berhasil dan sebelumnya memang saya lupa password dari akun primo dan ini untuk caranya seperti itu silahkan kalian tinggal lihat saja beberapa step yang akan saya jelaskan untuk cara mengaktifkan akun primo yang terblokir oke kita akan keluar terlebih dahulu dan masuk kembali ke aplikasi primo nya jadi disini ada dua cara yang pertama ini berlaku untuk kalian yang mungkin lupa username silahkan pilih ke menu login kemudian di bawah pilih ke menu lupa username ataupun password nah di bawah kalian klik ya oke kemudian disini ada beberapa informasi mengenai dari detail info yang ingin kalian gunakan di atas kalian tinggal pilih saja lupa username yang mana ini kita harus ataupun melihat terlebih dahulu username yang terdaftar pada aplikasi primo nya dan pastikan kalian memiliki pulsa yang cukup kurang lebihnya 5000 yang mana itu akan digunakan untuk aktifasi kemudian di bawah tinggal kalian pilih lanjutkan saja ya oke tinggal pilih ke menu lanjutkan di bawah dan kalian akan dialahkan ke halaman selanjutnya pastikan data akun yang kamu isikan disini di bawah ini telah tertaftar di primo kalian inputkan disini nomor ktp kemudian nama ibu kandung dan nomor rekening yang tertaftar pada akun primo ini dan disini saya akan input terlebih dahulu untuk peruat data yang ternyata disini ya oke disini sudah menginputnya lalu tinggal pilih ke bagian menu checklist di pojok kanan bawah kemudian kita akan dialahkan ke halaman seperti ini nah kita pilih checklist terlebih dahulu di pojok kanan bawah oke lalu pilih lanjutkan ya kemudian masukkan saja pin primo kalian oke kita sudah menginput pinnya dan kita akan dialahkan ke halaman selanjutnya data akun di bawah ini tertaftar di pada akun primo pastikan data tersebut sudah sesuai dan disini di bawah ada detail informasi jika detail akun tidak ada disesuai silahkan melakukan penggian dana di kantor BRI terdekat oke tinggal pilih lanjutkan langsung di bawah dan pastikan data ini sudah sesuai ya kita langsung pilih lanjutkan di bawah kemudian disini kita dialahkan ke halaman selanjutnya oke klik ya silahkan kalian tinggal memasukkan 4 digit nomor terakhir yang tertaftar pada aplikasi primo kalian inputkan saja nomor ponsel terakhirnya yang tertaftar pada primo ya oke sudah menginput nah disini kalian tinggal diarahkan ke halaman selanjutnya silahkan cek verifikasi sms dan disini kalian klik nanti link yang masuk ke sms kalian oke kita akan tunggu dan disini sudah masuk kalian klik saja pinnya sms nya lalu pilih ke bagian menu tombol berwarna biru ya linknya kalian klik oke nah kemudian pilih buka url kemudian kita dialahkan ke halaman selanjutnya oke pilih langsung di bawah lihat username ya nah kita dialahkan ke halaman seperti ini masukkan kode otp yang digerengkan dari alamat email kalian selanjutnya kalian tinggal tunggu email yang masuk nah disini sudah masuk ya kita akan coba cek oke ya sudah masuk nah silahkan kalian tinggal inputkan saja disesuaikan seperti yang kalian dapatkan dari alamat emailnya oke kita akan input terlebih dahulu 534012 sudah di input dan disini verifikasi data lupa username telah berhasil kemudian pilih login ke primo ya kemudian nanti kita akan dialahkan ke halaman selanjutnya disini langsung pilih ke login primo saja oke kemudian step yang kedua pilih kembali ke lupa username ataupun password di bagian menu login yang sama ya dan disini kita akan cek kembali ataupun terlebih dahulu melihat username yang sudah tampil nah ini untuk teman-teman ya mungkin kalau lupa username nya ini sudah muncul ya tampilan username nya pada alamat email yang sudah dirimukan dari pihak primonya nah itu boleh kalian catat saja supaya tidak lupa di kemudian hari lalu disini untuk step selanjutnya pilih ke menu login lalu pilih ke menu lupa username ataupun password lalu disini pilih ke bagian menu lupa username dan pilih lanjutkan di bawah oke sampai disini tinggal kalian isikan juga ataupun isikan kembali nomor KTP username maksudnya disini username kemudian isikan juga di bawahnya dapat tanggal lahir dan di bawah ada informasi juga fitur lupa password digunakan untuk membuat password kembali dan membuka blokir akun primo jadi ini adalah salah satu cara yang mana ini bisa kalau gunakan dengan cara mengatasi lupa password yang digunakan pada primo ini sekaligus membuka blokiran pada akun primo oke kita akan langsung isi saja disini username primo dan dan tempat tanggal lahirnya ya disini sudah mengisinya kemudian pilih lanjutkan langsung di bawah seperti biasa oke pastikan kalau benar untuk pengisian dari tanggal lahir dan username nya lalu masukkan pin primo kalian oke saya sudah mengisinya dan disini seperti biasa konfirmasi detail akun dan sudah benar pilih lanjutkan kembali di bawah pastikan sudah benar saja ya lalu pilih lanjutkan kemudian disini verifikasi nomor handphone sama ya ini isikan 4 digit nomor ponsel terdaftar oke kemudian melakukan verifikasi pengecekan melalui sms kita akan tunggu konfirmasi notifikasi selanjutnya ya kemudian kalian klik saja disitu sms yang masuk kemudian oke kita link klik link url nya kalian klik lalu buka url kemudian kalian akan dialakan ke halaman selanjutnya oke kemudian buat password baru di bawah lalu disini inputkan saja oke masukkan otp terlebih dahulu ya oke kita akan tunggu kode otp yang masuk oke disitu sudah terlihat ya kita akan cek kode otp nya 521388 388 kemudian buat password dan konfirmasi password nya saja kita akan buat terlebih dahulu dan disini pastikan kombinasi dengan huruf huruf kecil dan huruf besar kemudian angka dan pastikan tidak sama dengan username yang sama ya untuk kombinasinya kita akan buat terlebih dahulu oke sudah dibuat kemudian pilih lanjutkan di bawah ya kita akan tunggu kemudian disini selamat password berhasil dibuat dan pilih ok saja lalu kita akan isikan disini username dan password yang sudah kalian ubah tadi setelah sudah diisi kemudian pilih login dan kita akan dialihkan ke halaman selanjutnya seperti ini dan disini sudah berhasil login kembali ke akun BRIMO yang sebelumnya terblokir dan buktilah untuk cara mengatasi ataupun mengaktifkan BRIMO yang sudah terblokir pada aplikasi BRIMO dan muka BRIMO yang terblokir untuk teman-teman yang mungkin saya kalau memiliki pertanyaan ataupun ingin pertanyaan sesuatu seputar tentang aplikasi BRIMO silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar see you next video sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax